Hai guys, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Eh, ngomong-ngomong udah pada subscribe belum nih? Nah, yang belum subscribe, yuk di-subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya ya. Aku hitung deh ya. Satu, dua, tiga. Loh, kok masih belum subscribe sih? Yaudah, aku hitung lagi deh. Satu, dua, tiga. Nah, gitu dong. Thank you, teman-teman. Yuk, kita lanjutin lagi. Halo guys, balik lagi sama aku, Iqbal. Jadi, video kali ini kita mau mukbangin ini, si teman-teman kecil kita pake ikan lewe yang kecil-kecil. Jadi, nanti aku rencananya pengen pergi ke toko ikan yang langganan aku SMA. Itu suka ada yang jual ikan lewe kan ya, di sana, Maya. Ikan mas, mau jarang ya? Suka kehabisan ya, kok ikan lewe suka ada kan? Semoga ada lah ya. Kalau misalnya nggak, nanti kita beli ikan-ikan yang lain lah. Kayak ikan-ikan kecil, kayak ikan molly yang kecil-kecil gitu-gitulah. Pokoknya kita nanti bakal mukbangin dia. Dan di sini sebenarnya beberapa cana aku tuh ada yang sakit nih. Ada Kang Puji juga di sini. Kang, mau nanya, Kang, ini tuh gara-gara air kurang ya? Kurang cocok ya awalnya ya? Kurang cocok ya? Ini sayang banget ya, guys. Sebenarnya stay warti aku tuh udah semingguan ini. Kalau teman-teman lihat itu di sini, di sebelah sampingnya. Sini Kang, sini Kang, sini Kang. Mau nanya nih, ini di bagian sirip dorsal ya? Sirip apa sih namanya ini? Dorsal atas. Dorsal atasnya agak pinrot ya? Membusu. Iya, terus ini kita udah kasih obat. Kemarin tuh obatnya kayak agak berkurang. Terus ditambahin lagi sama aku, Kang. Ini tapi udah lumayan kering, Kang. Maksudnya udah kering. Tinggal masa pertumbuhan. Pertumbuhan, itu berapa lama tuh kira-kira tuh? Aduh, sayang banget sih. Aku kemarin nge-chat ini Fajar Arief gitu kan? Seketernya, aduh sayang banget. Iya sih, aku juga nyeseknya tuh berhari-hari sih, Kang. Kepikiran, aduh ini bisa sembuh nggak sih? Tapi bisa lah ya? Bisa. Pake apa? Pake bancet, pake cacing, kayak gitu? Bansi bancet sama cacing. Aman? Insya Allah. Berapa bulan? Kira-kira tadi berapa? Satu bulan ada? Satu bulan lah ya? Semoga lah, guys. Soalnya aku juga pernah diceritain juga kan? Sama beberapa temen aku. Katanya ada yang sobek kayak gitu-gitu. Ya, kalau udah sembuh mah nanti dia bakal regenasi lagi gitu kan? Terusnya ini juga nih, pulcera aku nih yang ini jadi mantap ya sekarang. Coba Kang, mainin Kang. Dimainin, guys. Loh, jadi gitu sekarang. Aduh. Cuma si pulcera tuh memang kalau misalnya dia flaring, bagian depannya suka nguncup ya, Kang? Nguncup. Dosa atas yang depan. Nguncup ya? Penggung suka kayak gitu. Emang normal ya? Pulcernya emang kayak gitu ya? Ini pulcer aku yang lama loh, guys. Jadi begini ya sekarang dia ya. Backgroundnya? Pake bancit jadi kayak gini ya? Iya. Wah, itu dikasih tau tuh rahasianya tuh. Jadi begini tuh ya. Cana pulcerannya ya? Kalau dia pulcer. Tuh, dia balik-balik lagi nih. Cuman kemarin tuh kita juga ini nih ada auranti kan disini. Kita sempet dekorasi. Sekarang mah udah lumayan oke. Kemarin sempet ngedown sebentar ya, Kang? Sekarang udah oke nih, Kang? Udah aman. Udah aman? Oh, udah aman lagi, guys. Si stewartinya. Eh, stewartinya si aurantinya udah aman lagi. Kalau misalnya dia memang ikannya udah jadi, mah mau banyak gimana ornamennya juga ketika ada orang, mah dia langsung show ya? Langsung. Langsung show. Kalau mau jawab posisi pasti di tengah, di depan. Ah, bener. Eh, ngomong. Nanti yang ini udah... Ini ada potensi bagus nggak, Kang? Kedepannya, Kang? Kira-kira? Nah, itu di kepala mutiara udah mulai pancang. Mutiara yang mana sih? Coba-coba tunjukin. Di kepala mutiara. Apa? Oh, yellow strip yang mana sih? Eh, mutiara apa? Oh, ini ada kepala. Apakah ada kuning nanti dia nyatanya? Kuning. Oh, baguslah. Kalau mutiara mah ini ya? Kalau ini baru mutiara nih, Asia Tika. Ini dari Kang Vincent, ini juga bagus sih. Ini bakal taruh di sini aja, Kang. Kalau ini apa bakal di... Taruh di sini aja ya. Guys, ini emang udah bagus. Dia pun ada tempat sembunyi belakang, cuma kalau misalnya memang dia ada orang, langsung ke depan lagi. Sama yang terakhir nih kemarin nih, mau minta komentarnya akang nih. Andro-nya kemana, Kang? Nggak enak, Kang? Iya, nggak tahu. Iya, cakep. Bagus ya? Andro-nya bagus. Tuh, guys. Ini awalnya ada tanaman, cuman tanamannya mati. Cuman dia terlalu kurus ya, Kang? Kalau minta tangan nggak ya? Kurus. Bisa gitu dimakan banjet yang kayak gini kan? Dikasih banjet kan? Bisa, ya. Sekedai kuku. Kemarin masuk, kayak kemarin yang terakhir. Seperti dikasih makan? Baru di satu. Oh, satu ya. Ini kayak gini nih. Tapi gondrong ya, lumayan ya? Gondrong. Gondrong. Dua kali pada. Nah, ini pulchera satunya lagi nih. Ini juga udah lumayan ini nih. Nggak sih, emang dari awal juga udah kayak gini sih. Sekarang ada perubahan nggak ini, Kang? Ada ini nggak? Perubahan nggak nih? Perubahan, mental sih. Mental udah oke ya? Iya, law street naik. Law streetnya udah naik ya? Sia. Akhirnya keru ya? Nggak apa-apa lah ya. Akhirnya keru lah ya. Soalnya ini baru diangkat-angkatin juga kemarin. Sama ini ada maru juga di bawah. Katanya ini bunganya udah mulai pecah, Kang? Tuh, bunga udah mulai. Nggak ngerti saya nih bunga pecah. Tuh apa tuh maksudnya. Jadi sih bunganya udah... Ini mumpung ada Kang Puja ya, Kang? Jadi Kang Puja tuh yang ngurusin cana di sini untuk beberapa minggu belakangan ini. Jadi sama Kang Puja. Makanya mumpung ada nih, ya Kangnya nih sama kita sekalian ditanya-tanya nih progres-progres yang ada di sini tuh apa aja. Gimana nih, Kang? Ini kan yang di depan masih ada cabung. Kalau yang di belakang si bunganya, si cabungnya udah mulai tegas. Udah mulai tegas ya? Berapa lama tuh kira-kira bakal pecahnya tuh bunga tuh? Kurang tahu. Kurang tahu ya? Hanya dia yang tahu. Sama ini nih, ada-ada warna juga. Mana Kang si Ornanya, Kang? Ini tuh warna. Oh, dipindahin ya? Dipindahin. Dipindahin di mana? Tuh. Oh, di situ sekarang. Sama si Orna nih. Menyedihkan ya, Kangnya warnanya ya. Udah hampir sebulan lebih kayaknya deh. Udah sebulan lebih malah, guys. Dia masih mau gimana? Susah ya? Gak sehat, ampun. Bisa berapa bulan tuh kira-kira tuh? Empat. Empat bulan? Empat. Empat bulan. Gak apa-apa lah ya. Kita sabar ya empat bulan ya, guys ya. Sekarang masih bulan pertama, jadi tiga bulan lagi untuk kita menunggu, guys. Tapi kalau misalnya emang udah jadi, emang jadi bisa ya, Kangnya? Jadi galak gitu. Kayak pulser aja gitu miripnya ya. Kalau udah jadi. Hah, siap lah, guys. Jadi kayak gitu ya. Sama ini nih, terakhir nih. Si Toman ini nih. Si Toman Santik nih. Dia juga udah mulai berani sekarang. Aku jadi mikir dua kali masukin tangan ke belakang. Jadi takut ya sekarang ya? Ya, udah jadi gitu tuh sekarang. Kan kosong loh, Brani. Tapi akhirnya keruh sih, Kang. Kalau dewa soalnya makannya jorok ya. Bacen sekali makan lima, tujuh. Waduh. Abisin makanan kamu. Cuman dia udah gak takut. Ini gak apa-apa air keruh kayak gini, Kang. Bagus. Bagus? Gak apa-apa. Aku sih niatnya ini, Awalnya mah mau ditaruh di sini, Kang. Awalnya mah. Mungkin kalau udah agak gedean lah, Nanti kita taruh di sini. Jadi si Toman-toman kecil ini, Yang nanti kita membangin, Itu nanti kita bikinin tempat yang lain. Jadi ini cana semua. Kayak gitu rencana sih. Oke, guys. Jadi kayak gitu ya. Sekarang kita langsung aja. Makasih, Kang, ya. Pendapatnya ya. Kita sekarang langsung aja, Chow. Ke tempat langgaran aku dulu. Itu tempat ikan. Semoga ada ikan leleinya. Sekalian kita lihat juga. Di sana ada ikan apa aja. Tuh, Tudit. Tuh, Tudit. Dia ngeliat kamera. Kayaknya dia tuh, Kepala kamer, apa? Lensa kamera tuh, Cana aurant yang lain. Jadi langsung seperti itu. Oke, kita langsung aja Chow sekarang deh ya, guys. Let's go! Oke, kita udah sampai ya, guys. Ini langgaran aku waktu SMA. Jadi, mau nanya dulu. Kang ada ya, berarti ya? Ikan leleinya ya? 30 ribuan ya? Sambil nunggu, nih di packing-packing. Kita mau lihat apa aja yang ada di sini ya. Ini ada harwana nih. Sama yang di rumah gede mana, Nid? Yang di kolam, Nid? Tuh, sama yang di kolam. Masih gede yang di kolam ya, kayaknya ya? Gede dikit yang di kolam. Ada harwana. Ini dia tanknya kayak begini nih. Meringsing. Soalnya di atas, supaya view ke bawahnya enak kayak ya, guys. Lihat lagi ya. Di sini ada koki-koki, masih kecil nih. Tapi di... Ada ininya ya, ada tanaman-tanamannya ya. Biasanya kalau koki kan dia pekelosan, gak ada tanaman. Kasih tanaman-tanaman, guys. Di sini ada Oscar juga, sama ada RTC kecil. Dan di sini, oh, ini ada jardini, guys. Aku kalau misalnya di keep yang dulu jardini aku sendiri, misalnya. Kan sekarang kan lagi di... Aku kasihin ke paman aku, kan? Kalau sekarang aku keep sendiri, mungkin udah segede ini, guys. Maksudnya di rumah. Soalnya di sana juga ada segede ini nih. Lumayan besar jardini ya. Cuman dia tuh bagusnya belakangnya jadi kayak ada batik-batik gitu. Tapi gak tau deh, ini kayaknya patternnya gak terlalu bagus. Dan kalau yang di sana lah, yang gede pokoknya, ininya tuh kayak baplang banget nih kumisnya. Kalau ini mah enggak. Ini agak gede, ini juga sama ya. Arwana juga. Entahlah ini arwana apa nih? Harus dilihat badannya sih. Aku tuh gak terlalu bisa, guys. Kalau kayak gini ya. Nah, gak tau deh. Aku udah liat dari ini. Oh, gak tau. Apa golden pinau atau apa, guys. Ini, guys. Terus kalau mau komentar ya. Oh, ini kayaknya golden-golden deh. Golden red sepertinya. Ini ada silver. Silver yang kecil-kecil. Di sini, guys. Arwana-arwana banyak. Ini pikok bas kecil-kecil, dit. Udah kayak pakan ya. Pikok bas kecil ini berapa, Kang? Pebas kecil ini berapa? 8 ribuan. 8 ribuan. 8 ribu, guys. Harganya, guys. Pebas Rp. 8 ribu, ya. Soalnya sekecil-kecil ini. Soalnya pebas harus agak hangat sih, akhirnya. Apa kita mau budidaya embernya pake pebas? Iya. Lucu ya, oke. Bebas ya. Budidaya ember aja, seru. Pebas-pebas. Ini kayaknya monopulus, guys. Emang kayak gitu ya. Oh, ini juga ada nih. Ciklid-ciklidannya ada banyak, ya. Jenis-jenisnya. Ini ada yang lemon. Dan ada gak tau, guys. Sisanya bingung, ya. Dan sisanya aku gak tau. Bingung, soalnya ada banyak banget. Ini lumayan lengkap lah, ya. Di sini, ya, guys. Ini sejenis siklid. Tapi aku gak tau siklid apa, guys. Ini sejenis ikan yang suka ada di aquascape. Cuman aku juga gak tau ini ikan apa. Ini tiger barb. Ika sumatra. Cuman ini dia pattern-nya bukan yang seperti biasa. Leopat catfish. Dulu tuh aku SMA tuh, aku kesini beli yang kayak gini-gini, dit. Yang kayak gini, beli yang kayak gini. Terus digedein sama aku tuh. Kalau gak beli yang agak gedean dikit lah. Soalnya sekecil ini mah, aku bingung dulu cara peliharanya gimana, guys. Pernah beli RTC-nya kecil banget. Dulu mati. Soalnya gak ngerti cara peliharanya. Ini bagus nih. Bagus nih, dijual gak nih? Kang, kayu gini dijual gak? Berapa harganya ini? Rp25.000. Rp25.000 ini? Bagus nih, dit. Bungkus lah. Sekarang kita bungkus lah ya. Oh, bisa diakalin gini, dit. Biar tenggelam. Ternyata ya, pakai cara ini ya. Sabil lah, kita beli ini juga. Lagi mau ngirim kemana ini, kang? Di sini. Oh, jadi di sini juga kadang suka orang ambil ya ke sini ya? Oke, guys. Banyak tuh yang bawa dikirimnya ya. Ada kan koi juga nih di sini nih. Kan koi-koi ya. Yang ownernya lagi gak ada, guys. Aku sebenarnya kenal, soalnya memang udah langganan dari SMA-tel gini. Dari sini ikan apa nih? Oh, mirip-miripa ikannya. Gitu lah. Ini ada black box juga nih di sini nih. Ini ikan apaan ya? Ini apaan, Kang? Cuma kising-kising. Kising gurame? Berapa harganya kayak gini? Ya ampun, guys. Kising gurame ya. Oh, yang ada di sana tuh ya gini. Yang belum pernah ada di taman mini. Ternyata ini ya. Aneh banget bentukannya ya. Kayak short body gitu ya. Supaya ini kayak bagol gitu loh. Tapi ekornya kecil, guys. Kising gurame. Ini emang mulutnya mungkin seperti ingin mencium ya, guys ya. Kayak gitu. Ada ikan apa lagi nih di sini nih? Lagi sibuk sih akangnya ya. Ternyata. Cuma ikan-ikan aquascape. Ini lucu sih. Kising gurame sih. Nanti kita beli ya. Kising gurame ya. Sangat amat unik, guys ya. Ada ikan apa lagi nih? Udah sih paling ya. Cuma itu aja sih ya. Ini apa ya? Ada di bawah sini nih. Kenapa nih? Aneh ya mukanya. Oh, ini mah pacu albino, guys. Cuma dia kecil. Jadi matanya pas masih kecil mah gede gini ya. Seperti gitu. Oke lah. Kita ambil dulu aja ya. Sama kita juga ambil kayu yang itu. Waktu kita hunting-hunting kayu juga di sana. Ini kalau misalnya kita udah bungkus. Aku bakal videonya lagi, guys. Oke. Lagi diambilin ikan lele-nya. 30 ribu. Sama kayu jadi berapa tadi, teh? 50 ribu aja. Jadi 50 ribu? Oke. Oke. Nolnya, Kang ya? Oke. Kita berangkat. Kita pulang ke rumah. Dan kita langsung aja kasih ke ikan-ikan kita, guys. Let's go! Oke, guys. Kita udah sampai rumah. Kita sekarang mau coba buat kasih ikan toman ini. Cuman kalau dilihat-lihat ikan tomannya pada diem-dieman ya. Aku bakal coba untuk memasukkannya dulu, guys ya. Langsung disambar nih. Biasanya mah. Seru. Ikan toman kecil-kecil gini tuh seru ngasih makannya, guys. Tahu nggak dia? Jangan-jangan dia takut lagi. Apa itu? Gak digigit tau nanti tuh. Sama mereka. Walaupun mereka ini di plastik, biasanya gak digigit. Enggak ya, kayaknya ya. Enggak, guys. Ikan tomannya masih pecundang ya di sini ya. Masih penakut sekali sepertinya. Kita bakal coba untuk masukkan semuanya. Ini semuanya kebanyakan, guys. Ini gak akan habis, sih. Coba aja lah ya. Setengahin dulu. Oke. Wah, guys. Ini belum setengahnya nih. Wah, gila-gila. Ikan toman ya. Tuh-tuh, sudi tuh. Ya, makannya banyak banget. Uh, dapet tuh. Gila, guys. Ikan toman tuh makannya gila, sih. Kalau masih sekecil ini memang giginya masih belum terlalu tajam. Tapi udah tajam juga sih kalau ke gigi. Kalau ke darah, guys, kalau ikan toman. Kalau cana marumah kan giginya kecil-kecil. Jadi, gak sampai memotong. Kalau toman ini bisa memotong. Lihat deh, berbeda-beda kayak gitu. Kira-kira kapan si toman ini akan sebesar toman yang di kolam? Beber tahun, kira-kira. Berapa tahun, Kang? Dari segede ini, Kang? Ke... Dua. Berapa tahun? Bisa sampai segede yang di kolam? Cepet banget. Kalau dikasih makannya tiap hari banyak, kali ya? Sama-sama pengaruh banget, guys. Kasih makan semangat dikasih makan. Di sini dikasih makan berapa hari sekali, sih. Dua hari sekali, paling, ya? Atau tiap hari? Tiap hari, ya? Ini gak gedean ya sih? Kok gak kerasa gede, ya? Dulu perasaan waktu pelihara toman-teman cepet banget deh gedenya. Ini masa gak gedean? Gedean gitu, Kang? Gak kerasa, saya, Kang? Karena orang-orang tiap hari, karena kamu jangan dua hari sekali. Oh, iya. Bener-bener. Kita tiap hari lihat. Bujang sini dua hari sekali. Keliatannya tiap hari banget. Udah ya, makannya cuma gitu doang ya? Udah pada perut kenyang, dia udah gak peduli ya? Kalau dulu, Kang, abis dia telan, biasanya kalau mangsanya masih masuk, masih dimakan sama dia. Terus kelihatan banget lagi kalau ikan cana kayak gini-gini, saya ikan gabus tuh kalau kenyangan perut langsung gede. Coba kita hitung berapa ekor di sini ya? Susah gitu. Gak ada yang mati kan ya? Gak ada. Susah yang kayak gini matinya juga. Mau di kill gimana juga susah. Karena memang ikan lele ini salah satu makanan yang sering aku kasih dulu. Kalau dulu, Mak, sebanyak ini kasih makan paling cuma 3 ribu dulu, Mak. 3 ribu ikan lele, beli 5 ribuan gitu biasanya. Misalkan, untuk SMA, Mak. Kalau sekarang, Mak, sudah lebih mahal ikan lele-nya, guys. Kalau ikan toman yang gini, Mak, gak apa-apa. Kita coba kasihkan lele-nya. Kalau ikan yang lain, Mak, tadi aku tanya Kang Puja, jangan, Cina. Tidak biasa sepertinya, guys. Kalau ini mah bisa, kali. Soalnya kan toman juga, kan, dia. Wih, belum apa-apa ya? Eh, udah kemakan gitu? Lagi, Bang! Gak jodohan. Wih, guys. Udah masuk udang 3. Udah masuk udang 3, nih. Kenapa dia rakus banget, ya? Kemarinnya gara-gara sakit, berarti ya, Kang, ya? Gak aktifnya, ya? Sakit. Sakit sama belum biasa, ya? Wuh, guys. Tapi ngerasa gak sekarang kuningnya kaya beda? Kayak gak kaya yang kemarin. Kuningnya jadi ngerasa sekarang? Kayak agak cerah aja. Kayak cerah, ya? Uh, seru, ya? Kok jadi seru, sih? Apa yang kayak gini mah, satu gini mah, cemilan. Coba ya, diginiin dia, ngikutin gak? Wih, guys. Ngikutin dia, guys. Masukin tangan dong, Kang! Kangan! Gitu, Kang, balik dari ini. Lemah! Hah? Kang, balik tadi. Oh, paling berani, nih. Katanya mau keras kolam, paling. Keras ini, ya? Mau sifon gak, ya, dit? Barangnya sifon gak, dit? Sekarang, dit? Ini guys, coba, ya? Cepet responnya, ya, guys. Nah, ini nih, bikin kotor, nih. Wow. Lagi, guys? Coba lagi, ya? Wih. Langsung ada, ini ya, kalau ikan, apa? Toman makan, itu langsung ada gelembung, ya? Tuh, langsung ada gelembung. Kaliannya ngambil udara, kali ya? Ngambil udara, waktu makan, langsung dikeluarin, kali ya, Kang, ya? Tuh. Tuh. Ada gelembungnya juga sama, ya? Gak, gak. Gak ada. Tuh, kok dia mau ada gelembungnya, guys? Berapa kali kasih makan ini, ya? Cuman kayaknya kalau misalnya, buat segede dia, sekali makan, 20.000 ikan lele juga kayaknya habis, deh. Apa lo udah kasih makan, nih? Ini kegendutan gak apa-apa? Tuh. 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 Tuhan mau pengecualian, ya? Tuhan mau pengecualian. 2 bulan juga, nanti ke sini. Oh, 2 bulan minateng, kemana? Ke sini? Gak, gak, gak. Tarih, atur kita ke atas sini. Nanti ini kita bikinin akuarium yang lain, guys. Berarti, dia nanti bawahnya diganti, kali ya? Jangan pasir putih, ya? Ke mana lain, ya? Perananya merah aja, gitu? Ya. Merahin, ya? Merah, merah. Kayak gini, nih, guys. Merah, nanti jadi sama kayak gini. Oh, masih ya. Masih rakus, ya? Ini dia, toman yang aku inginkan, tuh yang kayak gini, guys, ya? Kemarin itu sempat tidak jelas, deh, sebagai toman. Dah. Akhirnya, 3 kali ya? Satu. Mana? Lagi? Oh, gak. Ayo, ini nih ada, nih. Eh, itu tuh. Oh, gak kelihatan, guys. Seperti itu. Itu kalau misalnya yang di atas itu masih pada gemet-gemet. Mereka sudah selesai sepertinya makannya, ya? Masih makan yang bawah, ya? Ini dikasih nama, gak, Kang? Satu-satu, kan? Enggak. Nah, siapa tahu. Siapa tahu dikasih makan satu-satu. Ini sebenarnya ada ini, sih. Ada cana Android yang ini juga, sih, di sini, sih. Dia mau makan gak, diri-adit? Kira-kira dia. Tapi kalau lele, emang gak, deh. Jangan, deh. Jangan, kita kasih, deh. Sudah dikasih makan ini, Kang? Sudah, kasih. Kasih makan cacing. Paling sih bulbul, lah. Yuk, bulbul, kita coba kasih makan. Bulbul, guys. Bulbul, kasih makan ikan lele. Yang sebesar ini. Nah, lampunya kita nyalain dulu, ya. Tadi kita mau syuting, jadi kita matiin, guys. Ih, genginya masih nyangkut, tuh. Nyangkut makanan. Eh, eh. Tolong gue, tolong gue, coq, tolong gue, coq. Kayaknya emang dia mau lele, deh, makanannya. Ini terasa, diam segitu, kan? Tuh, tuh. Langsung nge-rap, langsung nge-rap. Langsung nge-rap. Makan lagi, ya. Uh. Ini, guys. Seperti itu, ya, deh. Uh, si bulbul. Kalau si bulbul, emang suka bisa makan ginian. Sama kita juga, ya. Memang dia mau makanannya, apapun itu, guys. Masih makan, deh, ya. Gila, gila, gila. Kalau misalnya dikasih lele yang gede, Nah, dipotong, sih, sama dia, biasanya. Cuman sekarang, kita punya penyar lagi, ditih. Bersih gigi dia, eh. Jadi gigi dia, tuh, udah keras, guys. Cuman, jadi ada celah, gitu, Di antara giginya, tuh, ya. Tuh. Makan, masih lancar, sih. Makan lancar, lah, ya. Sudah kita gemukan, nih. Kasih yang banyak, aja, lah. Buat menemani dia, supaya tidak sendirian. Eh, dia mau dikasih teman, malah dimakannya, tuh, kemarin, yuk. Iya. Udah, udah seminggu temenan, ya. Akhirnya, dihiyangat, ya. Dia sempat ada ikan masa, tuh, guys. Aku kira akan menjadi tank mat sejati. Ternyata kita salah. Oh, ini ada yang udah digigit, udah kepotong, dit. Cuman, dikepukai lagi sama dia. Malahnya sudah, ini. Masih dimakannya, ambil bunyi. Ini si langfish, mau gak, ya? Kasih makan ini, ditih. Kita masukin aja, loh. Dia mau, ya, makan ikan kegini, ya. Langfishnya, situ, tuh, langfishnya, tuh. Masuk ke sana. Ini kita yang terbaru, guys. Btw-in juga, kan, kemarin di video waktu kita langfish, kan, kita ngomong, ya. Si tekanan airnya bakal kita giniin, ubah. Ini udah kita ubah, nih. Langfishnya masih di sana, ya? Itu kepalanya, ya, tuh, bit. Kayak cebong raksasa, dia, ya. Cuman, kayaknya ikan lele ini, mah, susah, sih, dimakannya. Dia makanannya cacing, kan, ya? Makan cacing sutra. Terus, makannya apa, dong? Tapi kemarin, teh, ada satu ikan yang tiba-tiba kepalanya, teh, boncos. Bisa jadi sama dia, sih. Kita ngasih makan ikan. Iya, sih. Masih ikan, pasti, gitu, sama ikan masih yang lain. Maksudnya, sih, dia makan, ya. Tapi kan, sekarang lele ini juga, kan, kadang-kadang dia suka masuk ke dalam celah-celah, sih, dia. Jadi, bisa jadi, nanti, suatu saat, pas lagi deket sama dia, mah dimakar. Kayak gitu, guys. Masih diem, ya? Masih diem, tidak ngapain-ngapain. Tuh, 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 ikan itu, tuh. Maksudnya aku, tuh, di, tuh. Kepala itu, lihat. Matanya hilang satu, kan? Matanya hilang satu. Nah, iya, itu. Kan waktu kita kesini, matanya ada semua, guys. Hilang satu, tuh. Kayaknya sempet digigit kali sama dia, ya. Cuman langsung dulpih lagi. Sip, kayak gitu lah, ya, guys, ya. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu aja kali, ya, guys, ya. Video aku kali ini. Eh, bentar, nih. Ada lagi, nih, tuh. Ada bukti lagi, tuh. Ada bukti lagi, tuh. Dimakan sama dia, tuh. Sisi, lihat sini, tuh. Tuh, guys, tuh, tuh. Ada sisik, tuh. Kelihatan nggak, ya? Dari sini, nih, dari sini, nih. Tuh, ada bukti lagi, guys. Ternyata dia makan. Tuh, akhirnya dia makan, ya. Kelihatan, ya? Pokoknya di situ adalah. Mungkin di kamera, mah, kelihatan. Jadi mungkin kayak gitu aja kali, ya. Video selanjutnya kali ini, guys. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian suka sama hewan-hewan, guys. Oke, gue pamit. Dan ikan leleihnya masih banyak. Kita juga bakal distribusi ini ikan leleih ini ke ikan-ikan yang lain, ya, guys, ya. Bye-bye. Thank you, guys.